Hotman tolak dampingi ayah Eki. Sedara kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea menolak permintaan ayah Eki yang baru-baru ini disampaikan perwakilannya untuk meminta pedampingan hukum dari Hotman. Sosok ayah Eki ini terakhir kali terlihat oleh publik saat menyampaikan soal kasus pembunuhan anaknya di media sosial pada Mei lalu. Inilah saat ayah Eki, Ibturudiana, sempat buka suara atas kasus pembunuhan anaknya yang juga tewas bersama Vina di Cirebon 2016 lalu. Diunggah di akun Instagram Humas Paul Dajabar pada 17 Mei 2024, ayah Eki berharap warga tak memberikan asumsi liar. Sosok Ibturudiana kini kembali disebut oleh kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, baru-baru ini ada perwakilan yang mengaku dari pihak ayah Eki menghubungi timnya untuk meminta pendampingan sebagai kuasa hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Antara lain, lantaran dulu Ibturudiana sempat dihubungi oleh tim Hotman namun tidak menunjukkan respon. Tiba-tiba sekitar 4 hari lalu, sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung, ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Atas permintaan sebagai kuasa hukum ayah Eki, Hotman pun menyatakan menolaknya. Sementara Ibturudiana tak pernah lagi terlihat memberikan pernyataan seputar kasus pembunuhan anaknya sejak apa yang ia sampaikan di media sosial Mei lalu. Namun ia juga sempat menyatakan telah berjuang keras dalam mengungkap kasus pembunuhan 8 tahun silam tersebut.